Intro Warnanya mungkin tidak menarik, namun hitam-hitam begini kandungan zat besinya tinggi lho Zat besi diputuhkan tubuh dalam proses pembentukan sel darah merah Sehingga makin sering mengkonsumsi beras hitam Maka akan mencegah terjadinya anemia atau gejala kurang darah Kalau beras putih itu kan sebenarnya vitaminnya sudah hilang Kita sudah banyak yang hilang, yang masih sangat sedikit sekarang Tapi kalau beras yang bagus itu sebenarnya kalau yang putih itu kan bisa dibuat beras coklat atau brown rice Yang vitamin B nya jauh lebih tinggi dan seratnya juga jauh lebih tinggi Sangat bagus untuk emak, untuk kadar gulanya tinggi Tapi yang paling bagus diantara beras coklat, merah, sama hitam ini yang hitam Untuk mengobati bisa, mencegah bisa Nah kenapa kita sekarang banyak yang emak, kita kan terlalu sedikit masuk serat Selain zat besi, beras hitam juga mengandung aleuron dan endospermia Kedua zat ini memproduksi antosianin dalam intensitas tinggi Itu sebabnya warna beras ini menjadi ungu pekat mendekati hitam Antosianin bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah beragam penyakit Rajin mengkonsumsi beras hitam juga akan memperbaiki kerusakan sel hati Mencegah gangguan fungsi ginjal bahkan kanker Kiki Larasati, Yohanes Mamudito, Kabanaan Bali